Tim independen yang dibentuk oleh Presiden Jokowi Dodo untuk menyelesaikan konflik antara KPG dan Polri akhirnya buka suara mengenai rekomendasi disiakan kepada Presiden Jokowi Dodo. Ditemui di Istana Negara Jakarta 28 Januari 2015, Ketua Tim Independen Ahmad Syafi'i Ma'arif menyebut salah satu rekomendasi adalah agar Presiden Jokowi Dodo tidak melantik calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Rekomendasi tersebut merupakan kesepakatan antara seluruh anggota Tim Sembilan. Syafi'i Ma'arif juga mengungkapkan jika dalam waktu dekat Presiden akan menyelesaikan masalah ini. Tensi tinggi Polri dan KPK terjadi setelah Presiden Jokowi Dodo mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Sehari sebelum melakoni uji kepatutan dan kelayakan di DPR, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus korupsi rekening gendut. Sedangkan penyidik badan resursi dan kriminal Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Bambang dijerat dengan sangkaan kasus keterangan palsu pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Untuk menyelesaikan konflik itulah Presiden Jokowi membentuk tim independen yang diketuai Syafi'i Ma'arif. Sedangkan anggotanya antara lain Jimli Asidiki, Eri Riana Haja Pamekas, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Jenderal Purnawirawan Sutanto.